50 menit Ya kita mulai Selamat pagi Harusnya tadi anda ngopi ya Udah ngopi belum? Ya biar melek ya Jadi Ya tadi sudah Pernah saya sampaikan gitu ya Pernah saya kuliah Ajar tentang materi Kejadasan buatan Atau sistem pakar atau matakulah yang lain Ya Ini matakulahnya apa? Sistem Sistem pakar Pertemuan berapa? Pertemuan 2 Ya Pertemuan 12 10 Oke ya Jadi Pernah berapa kali saya ngajar materi-materi seperti ini Saya tidak ada pendahuluan Terlebih dahulu ya Saya tidak ada pendahuluan Langsung pada Algoritma-algoritmanya gitu ya Langsung bahas Algoritma-algoritmanya Itu Terasanya kok ada yang kurang gitu ya Mahasiswanya kok ada yang Ada yang hilang Makanya Masa kuliah ini Satu dua minggu Saya akan bahas tentang Pendahuluannya ya Seperti ini Nanti kita akan ketemu dengan Algoritma-algoritma yang ada di Sistem pakar atau apetisai yang telah Kalau sistem pakar Itu sudah Yang tadi ya Saya pakai bukunya Apa tadi Michael Mas Michael itu ya Mas Michael ini Nah ini Kalau di sistem pakar Tidak banyak Algoritmanya Jadinya Sebenarnya Tidak terlalu Pilihannya tidak banyak Nanti kalau di AI Itu pilihannya banyak banget Saya harus memilih Katakanlah Beberapa algoritma Yang akan kita bahas Tapi kalau kita bicara Tentang sistem pakar Oh Lihat suaranya Oke Kalau kita bicara Sistem pakar Suaranya ada enggak Ada ya Oke Ya Buat mas Siapa tadi Algi ya Ini ada yang Ada yang salah lagi Enggak settingnya Enggak ya Oke Jadi kalau kita bicara Sistem pakar Kalau disini Ada beberapa Algoritma Jadi Jangan takut Nanti kita akan ada Algoritma-algoritmanya Gitu ya Jadi apa Akan ada Pendahuluan Kemudian ada Algoritma Algoritma yang dibahas Kemudian Bagian dari Pembelajaran Juga akan ada Presentasi Presentasi dari apa Dari review jurnal Gitu ya Kemudian juga akan Nanti Kita masuk pada Kita masuk pada Kodingannya Kita masuk pada Kodingannya Nanti kodingannya Kalau mau pakai Pino Gitu ya Kalau disini Atau nanti kita pakai Libery yang lain Misalnya yang ada di java Apakah kita Modding dari 0 Atau nanti kita Menggunakan Libery yang sudah jadi Pino ini Yang penyepitan ya Seperti itu Ya Jadi Saya memang Harus tetap Menyampaikan tentang Pendahuluan Pendahuluannya Seperti tadi Kemudian akan ada Algoritma Algoritmanya Kalau di Kalau di Sistem pakar Algoritmanya Ya Di algoritma Di sistem pakar Kalau saya mereferensi Dari buku yang Disini tadi Mana tadi bukunya Atau Enggak ada Ini ya Oke Bukunya siapa tadi Michael Nech Nevitsky Sky Nech Nevitsky Oke ya Itu ada Satu adalah Expert system With rule based Ya Atau kalau Kalau di buku ini Nyebutinnya adalah Coba saya Ambil dari sini Aja ya Ya Jadi nanti Anda harus Memahami Algoritma Yang namanya Ini ya Rule based Expert System Apa namanya Rule based Expert System Gitu ya Nah Nanti disini Akan ada Dua Algoritma Yang pertama Adalah Forward Chaining Disini Atau saya Ambil aja Langsung Ya Ini namanya Apa Forward Chaining Chaining Jadi disini Di sini akan ada Dua metode Yang pertama Forward Chaining Sama Backward Chaining Nah Ini Paling Banyak Ketika orang Bicara tentang Sistem pakar Mereka bicara tentang Apa Algoritma Forward Chaining Sama Algoritma Backward Chaining Itu ya Namanya apa Forward Chaining Sama Backward Chaining Minggu lalu Juga pernah Saya sampaikan Udah pernah Saya sampaikan Atau belum Jadi Kalau di Sistem pakar Kita Mendekatinya Menggunakan Knowledge Dari Expert Kalau dari Data Mining Data Science Machine Merling Itu Menggunakan Data Nah Jadi Nanti Akhirnya Dari Forward Chaining Ini N N Akan Menjadi Rule Base Jadi Kita Punya Expert Expert Nya Punya Knowledge Kemudian Knowledge Kita Extra Nanti Hasilnya Akan Menjadi Apa X Extract Hasilnya Akan Menjadi Rule Base Akan Menjadi Apa Akan Menjadi Rule Base Salah Satunya Algoritmanya Apa Algoritma Forward Chaining Gitu Ya Algoritma Forward Chaining Nah Kalau kita Mainnya Menggunakan Tidak Menggunakan Expert System Kita Saya Bilang Data Mining Kita Bisa Menggunakan Algoritma Salah Satunya Namanya Decision Tree Namanya Decision Tree Dengan Menggunakan Decision Tree Dengan Menggunakan Data Pada Akhirnya Kita Akan Mendapatkan Rule Base Rule Base Juga Ya Jadi Jadi Disini Pakai Export Disini Pakai Apa Pakai Data Gitu Ya Jadi Dulu Saya Pernah Bantu Temannya Teman Gitu Jadi Teman Punya Teman Gitu Ya Nanti Lagi Tesis Gitu Ya Ini Saya Cerita Juga Di Kelas Data Mailing Lanjutan Gitu Ya Saya Cerita Lagi Ini Sudah Lama Laya Jadi Dia Apa Namanya Konsultasi Laya Konsultasi Sama Saya Ya Jadi Tesis Dia Tentang Jadi Dia Punya Data Sebenarnya Dia Pakai Algoritma Dia Pakai Algoritma Nama Algoritmanya Adalah Ini Belum Ya Ini Belum Saya Cerita Ya Ini Beneran Ya Namanya Apa Fis Mamdani Nah Fis Mamdani Ini Sebenarnya Adalah Algoritma Sistem Pakar Algoritma Sistem Pakar Yang Menggunakan Konsep Fazi Yang Menggunakan Konsep Fazi Gitu Ya Nah Dia Punya Data Dia Kesulitan Dia Kesulitan Ya Dia Kesulitan Ketika Menjenerate Rule Basenya Atau Bikin Bikin Rule Basenya Gitu Ya Oke Kemudian Sebenarnya Ini Agak Ngakalin Agak Ngakalin Sebenarnya Kenapa Ini Menjadi Mudah Karena Ada Aplikasi Yang Namanya Matlab Dengan Matlab Modingnya Jadi Lebih Mudah Jadi Modingnya Ada Interface Tinggal Klik Klik Aja Ini Basenya Base Windows Saya Nggak Bisa Nampilkan Nah Oke Tapi Dia Punya Data Dia Punya Data Dari Bank BCA Dia Punya Data Dari Bank BCA Datanya Ini Tentang Data Customer Yang Ada Selama Kalau Gak Salah Empat Tahun Ada Data Customer Selama Empat Tahun Jadi Saya Membantunya Dengan Sedikit Dengan Sedikit Apa Ya Ngakalin Tapi Sebenarnya Nggak Ngakalin Juga Pada Akhirnya Saya Bikin Dua Dua Saya Bikin Fis Saya Bikin Decision Treenya Jadi Nanti Ketika Ditanya Dua 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 Jadi Apa Namanya Dia Pake Apa Tadi Dia Pake Agorisme Apa Bismamdhani Apa Namanya Ketika Menjenere True Base Kita Menggunakan Data Disini Kita Pake Data Disini Ada Berapa Jadi Lebih Mudah Jadi Lebih Mudah Jadi Ketika Kita Bicara Sistem Pakar Maka Kita Akan Mencari Export Untuk Menjenere True Base Tapi Kalau Kita Punya Data Kita Bisa Menggunakan Algoritma Disisentry Misalnya C45 Kayak gitu Ya Oke Contohnya Gimana Pak Contohnya Misalnya Kita Kita Lihat Saya Membandingkan Yang Satu Sistem Pakar Yang Satu Lagi Misalnya Forward C Satunya Lagi Kita Kita Pakai Apa Tadi Disisentry Disisentry Nanti Anda Sampai 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 Pada Algoritma Algoritma Ini Sekarang Kita Baru Perkenalan Aja Baru Minggu Kedua Saya Kasih Algoritma Nanti Kaget Lebih Lebih Misalnya Saya Punya Disini Sistem Pakar Untuk Penyakit Anak Kita Lihat Seperti Apa Contoh Kasus Ketika Orang Bicara Tentang Sistem Pakar Ini Sistem Pakar Ini Forward Chaining Kemudian Saya Penyakit Anak Penyakit Biar Anda Ada Gambaran Dulu Oke Ini 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 Adalah Dua Contoh Kasus Jurnal Ingat Ya Nanti Anda Akan Ada Tugas Review Jurnal Pernah Ada Pernah Ada Tugas Tugas Review Jurnal Belum Sudah Kemarin Sudah Ya Sudah Ya Coba Kita Lihat Disini Sekarang Saya Mau Head To Head Antara Forward Chaining Dengan C45 C45 Decision Tree Oke Kita Lihat Satu Masalah Yang Sama Katakanlah Tentang Penyakit Pada Anak Yang Didekati Dengan Dua Metode Algoritma Yang Beda Yang Pertama Disini Kita Lihat Disini Apa Disem Pakar Untuk Penyakit Anak Menggunakan Metode Forward Chaining Oke Kita Lihat Disini Kita Lihat Kita Lihat Oke Ini yang Saya Maksud Dengan Rule Base Rule Base Jadi Disini Dia Disini Akan Mencari Seorang Expert Seorang Ahli Biasanya Nanti Dijelaskan Ahlinya Siapa Dijelaskan Ya Disini Coba Kita Lihat Disini Kita Punya Berapa Rule Base Ada Satu Ada Dua Cuma Tiga Cuma Tiga Ya Sudah Saya Pengen Konsentrasi Di Fokus Di Rule Base Ini Adalah Output Dari Sistem Pakar Salah Satunya Menggunakan Forward Chaining Kalau Dalam Forward Chaining Kita Akan Bermain Dengan Rule Base Dimana Kita Akan Memiliki Beberapa Kondisi Disini Ini Bacanya Gimana If Bercak Merah Ya Disini Harusnya Ada Operator Namanya N N Malaise Adalah Ya Apa Itu Kemudian Demam Adalah Ya Dan Lain Lain Nya Adalah Ya Maka Den Apa Dia Camp Nah Dia Dapat Ini Dari Siapa Dia Dapat Ini Setelah Dia Berdiskusi Setelah Dia Ngobrol Sama Dokter Ya Seperti Itu Nanti Ada Langkah Langkah Nyalah Nanti Kita Bahas Tapi Kalau Pendekatan Menggunakan Algoritma C45 Algoritma Apa Namanya Machine Learning Poli Machine Learning Terlalu Ya Data Data Mining Nanti Dia Akan Punya Data Di Sini Harus Ada Datanya Mana Datanya Gak Gak ada Gak ada Gak bicara Data Disini Kita Dapat Jurnal Yang Coba Kita Cari Tempat Lain Apa Tadi Di Session Tree Apa Ternyip Coba Telkom Kita Lari Ketelkom Telkom University Cari Jurnal Yang Bagus Nah disini ada prediksi penyakit jantung Oke mudah-mudahan disini kita dapat jurnal yang bagus Nah ini bukan jurnal ya Bagus juga Ya Ini systemic Rumah sakit mana nih? Rumah sakit YMC Bintaro Harusnya ketika bicara ini ada datanya ya Nah datanya Ini juga sama aja kayak tadi ya Atau ini yang tadi kayaknya Ya saya pengen lihat yang ada datanya Enggak ada juga ya Coba cari tempat lain Coba yang ini Ini kayaknya bagus Ya apa nih Nah ini dia ada ya Nah ini dia Tapi dia juga ngambil datanya data sekunder juga ya Ya oke kita lihat Apa nih Diagnosa penyakit Dishernia dan spondi Itu nyakit ini ya tulang ya Mendakan algoritma C45 Ini C4nya kemana nih Oh C ini Ngembangkan dari C45 C50 Oke Di sini yang saya kejar Ini penelitian ini menggunakan 310 data Walaupun ini datanya data sekunder ya Diambil dari mana? Dari UCI machine learning Ini ada repository online ya Dia dapat dari sini Ya Ada berapa datanya? Ada 310 Ya kemudian dia pakai algoritmanya apa? Ada boost Akurasinya 83 sudah Tinggi Coba kita lihat Oke algoritma C50 Oke Enggak kelihatan ininya ya Harusnya dibahas Gejalanya apa aja Atau inputannya apa aja Ya Enggak Enggak dapat juga Oh ini dia Oh Enggak dapat juga Ya sudah Pembahasan Ini hasilnya ya Ini hasil count keputusannya Ya oke ya Jadi Tadi saya sampai mana tadi Lagi bahas apa Procening ya Algoritmanya ya Algoritmanya Oke Tadi kita lagi bahas Algoritmanya Ini ya Oke kita lanjut ya Kita lanjut Kita balik lagi ke Disini Oke Jadi nanti Di mata kuliah ini Ya Kita akan bahas apa tadi Rule based Expert system Ada forward chaining Sama ada Backward chaining Disini Itu satu Ini bisa Dua minggu kita bahas ini Ya Habis itu Nanti kita akan bahas Namanya Uncertainty Apa Ketidakpastian Ada Ketika kita bikin Expert system Ada namanya apa Uncertainty Nah nanti saya ngikutin buku ini Banget ya Saya bakal ngikutin ini Buku ini banget Jadi Pertama tadi apa Kita bicara tentang apa Rule based Expert system Saya akan ikutin Buku ini Poin-poinnya Tapi enggak semua lah ya Tadi kan kita baru bahas Satu-satu ya Udah 3 per 4 lah kita selesai Minggu depan kita akan bahas Introduction Or what is knowledge Gitu ya Oke Kemudian kita bahas Rule as knowledge Sibisnesen teknik Gitu ya Kemudian kita masuk Kepada forward chaining Nah Saya mau sedikit Apa namanya Apa namanya Sharing Sharing Jadi nanti Ketika Anda Skripsi Walaupun sebenarnya Yang pernah saya sampaikan Sistem pakar Sebenarnya saya sudah Direkomen lagi Karena kita bisa Selesaikan menggunakan Data mining Tapi karena ini judulnya Sistem pakar Ya tetap saya akan Sampaikan teori-teori Tentang sistem pakar Ya Jadi menu-nya apa aja Kita akan bicara tentang Apa itu knowledge Ya Kita akan bicara tentang Rule as knowledge Representation Teknik Ya Kemudian kita bicara Tentang the main player In the ecosystem Ya Structure of the rule based Ecosystem Jadi maksud saya gini Jadi nanti ketika Skripsi Itu akan ada Bug 2 ya Bug 2 itu adalah Dasar teorinya Ya Jadi buku ini Kalau Anda mengangkat sistem Bakar Akan menjadi salah satu Referensi Nah jadi ini Kita bahas 2 minggu Sampai mana tadi Sampai pada Ada namanya Conflict resolution Conflict resolution itu Gimana Solusinya Ketika ada 2 rule based Yang aktif Nanti ada beberapa Algoritmanya Ini kita bisa pelajari 2 minggu Abis ini Kita masuk kepada Uncertainty Disini kita akan belajar Apa itu uncertainty Kita akan belajar Apa itu Basic probability Teori ya Nanti kita ketemu Sama Abisian Nah Abisian juga sama Ini bicara tentang Teorema bias Yang ini Juga ada di machine learning Namanya adalah Naik bias Nanti juga akan Saya bandingkan Udah 2 tuh ya Ada 2 algoritma Yang 1 Ada di sistem pakar 1 ada di Machine learning Atau data mining Yang kedua Yang tadi apa Di session 3 ya Nah ini adalah Teorema Bias Kita akan bicara Tentang Probabilitas Probabilitas itu Contohnya gini Kita punya data Kita punya data Ini angkatan 13 Ada beberapa Yang skripsi Tentang itu Jadi intinya adalah Yang tadi ya Sedikit tentang Apa tadi Teorema bias Teorema bias Jadi biasanya Teorema bias Ini digabung Dengan forward Chaining Jadi biasanya Judulnya adalah Forward Chaining Forward Chaining And Teorema bias Gitu ya Teorema Bias Nah Kalau di forward Chaining Akan menjadi Rule base Kan ya Akan menjadi Rule base Nah Kalau semisal Tidak ada Rule base Gitu ya Jadi ini Ini kasus Dimana Ketika Gejalanya Itu Tidak ada Rule base Yang aktif Ini ibaratnya Penggabungan Kalau tidak ada Rule base Yang aktif Maka kita Akan menggunakan Teorema bias Kalau teorema bias Ini pakai apa Teorema bias Ini pakai Probabilitas Pakai apa Probabilitas Jadi dia akan Memprediksi Ya Istilahnya itu adalah Apa Istilah Posterior Istilahnya Memprediksi Yang belum terjadi Ya Berdasarkan Probabilitas Ya Kejadian Yang sudah Terjadi Kejadian Yang sudah Terjadi Gitu ya Nah ini juga Menarik nih ya Ini juga menarik Ya Jadi nanti Probabilitas C Seperti ini Sama dengan Gitu ya Nanti ada betulnya lagi Ya Jadi nanti Ini sebenarnya By data Yang ini sebenarnya By data Dan ternyata Di Machine learning Atau di data mining Juga ada Namanya Kalau di data mining Itu namanya Naive bias Sebenarnya Caranya juga sama Gitu ya Metodinya juga sama Ini ada orang Namanya bias Ya bikin rumus ini Ya Seperti tadi Gitu ya Biasanya Coba kita lihat Tempatnya Dulu saya Dapat Dari jurnal Guru besar Di UGM Ya Bu Srihartati Bagus itu Banyak lah ya Coba Masih ada Enggak Forward Chaining Chaining Teorema Bias Teo Bias Ibu Srihartati BGM Muncul enggak Gak Gak ya Ini bukan Kayaknya bukan deh Sistem Kalau Kalau ininya Ini Ini Profesor Srihartati Saya pernah Diomelin Sama ibu ini Dulu PS2 DBL Tapi bukan Ini yang saya maksud Ada lagi Yang lain Coba yang ini Udah agak lama sih Kayak ketindih Sama Jurnal jurnal yang baru Ya ini Pak Retan Tio Kalau ini Coba kita lihat Ini Ini bagian dari Sistem pakar ya Gimana Tau Kalau ini Sistem pakar Itu judulnya Judulnya Apa Sistem pakar Menggunakan Terima Bayar Sistem pakar Tahun berapa ini 2013 Sudah agak lama ya Sistem pakar Menggunakan Teorema bias Untuk Mendiagnosa Penyakit Kehamilan Gitu ya Expert system Using Bayesian Term Diagnose Pregnancy Disease Disease Oke Coba kita lihat Pak Retan Tio Kalau UGM Harusnya bagus ya Nah ini Yang tadi saya bilang ya Ini Bacanya adalah Probabilitas Hypothesis Given Evident Jadi ini adalah Outputnya Ini adalah Evident itu gejalanya Ya Hal itu Hypothesis Itu adalah Evident Probabilitas Suatu penyakit Ya Diketahui Gejalanya apa aja Gitu ya Ini kita akan Muter-muter disini Ini lumayan juga Ya Nah ini Ini Kalau ini Ini boleh lah ya Nah ini contoh Ini contoh Rubes yang 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 Komplek lah ya Kalau yang tadi kan cuma Ini ya Sederhana ya Kalau ini dari UGM Dari Dari Pak Retan Tio If Rasa nyeri pada Rongga panggul Disertai Rasa agak Gatal N Pendarahan Menstruasi Tidak normal N N N Dan Kista Indung telur Nah Coba kita lihat Nah ini Bagus nih Dalam contoh Akan dijelaskan Cara melakukan Perhitungan Berdasarkan Data Hasil Penelitian Ya Sebenarnya Krimabayas itu Pakai data Pakai Probabilitas Ada berapa Pasiennya 50 orang Ya jadi Sebenarnya ini Ini bukan Berdasarkan Knowledge Ya Dia pakai Nanti Penghitungannya Seperti ini Ini bagus nih Ini nanti Kita Men-generate Full base Nah Ini programnya Ya Oke Daya Kemana tadi Ini ya Udah berapa Tuh Udah 3 Forward Chaining Apalagi Backport Chaining Apalagi Obserty Bayesia Nanti ada contohnya Di sini Kemudian Yang terakhir ini Yang terakhir Apa Fuzzy Expert System Nanti Kita coba Cari Contoh program Yang implementasi Fuzzy Saya pernah Lihat Tapi belum Pernah Saya Dalamin Mungkin Mungkin Nanti Di sini Sama Kalau Pino Itu Yang Punyanya Pitten Itu Dia bisa Pakai ini Forward Chaining Yang pakai Uncertainty Ketidakpastian Seperti itu Jadi kalau Sistem pakar Itu saja Ada Forward Chaining Ada Backward Chaining Ada Uncertainty Ada CF Nanti Ada Ini Satu Rumus Sendiri Jadi Satu Dua Tiga Empat Gitu Kemudian Kita Masuk Ke Fuzzy Jadi Cuma Lima Algoritma Besar Ada Berapa Saya Nggak Bahas Frame 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 Base Nggak Saya Bahas Berarti Cuma Berapa Forward Chaining Backward Chaining Uncertainty Terima Bias Sama Fuzzy Itu Lumayan Nanti Anda Ngoding Emang Gimana Yang Final Yang Uncertainty Sama Yang Mana Sama Yang Fuzzy Gitu Ya Semayan Kan Semayan Tapi Saya Tidak Rekomen Ini Dijadikan Deskripsi Ini Rekomen Jadi Project Ini Aja Gitu Nanti Kualitanya Kok Nggak Nambut Setempahkan Pak Juhab Tidak Ya Nggak Boleh Sama Pajuk Ya Soalnya Ya Tadi Kalau Anda Bener-bener Melakukan Vizet Disitu Dan Bener-bener Bagus Bisa Aja Karena Kebanyakan Yang Angkat Tentang Ini Bukan Kalau Saya Melihatnya Belum Bisa Dikatakan Sebagai Sistem Pakar Baru Sistem Olofasi Biasa Aja Hanya Database Biasa Aja Oke Oke Sudah Berapa Menit Saya Ngomong Masih 18 Menit Lagi Kita Lanjut Ke Pembahasan Berikutnya Tadi Saya Sampaikan Saya Pengen Masuk Kesini Ini Saya Agak Cepet Aja Ini Sebenarnya E-book Yang Kedua Ini Masih Nerekam Nggak Masih Ya Masih Nerekam Masih Yang Tadi Ini Nggak Ikut Lagi Karena Ini Baru Ini Saya Bikin Jimmy Baru Linknya Baru Saya Mau Sampaikan Yang Disini Ada Beberapa Yang Apa Namanya Yang Terlewat Tapi Nanti Ini Mirip Mirip Sama Pembahasan Yang Tadi Disini Kita Bicara Tentang Intuition Artificial Intelligent Jadi Sistem Pakar Bagian Artificial Intelligent Ini Sudah Di LMS Coba Kita Bahas Disini Ada Definition Of AI Definisi Dari AI Kemudian Intuition Of Concept Problem Type Nanti Kita Bicara Tentang Tipe Problem Yang Diselesaikan Di Computer Science AI Kemudian Ada Overview Of DNA Semua Sia Kemudian Redwood Use For AI Ini Saya Ambil Dari Buku Ini Lupa Buku Apa Dulunya Tapi Yang Pasti Tentang Ketudasan Buatan Laya Coba 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 Tau Menyangkut Ya Kolang Selasih Orang India Or Di Sial Pint Pint Change Gitu Ya Oke Coba Keluar Nanti Kalau Klihatan Saya Hafal Mungkin Bisa Ini Bukan Ini Bukan Nah Nggak Ada Kayaknya Ini Kali Ini Bukan C Apa Dulu Ya Eh Ini Benar Ya Ini Ya Benar Ya Benar Ya Adalah Saya Lupa Setahun Setahun Ya Ini Berarti Ini Buku Yang Saya Pakai Silahkan Anda Download Nama Judulnya Adalah Ini Saya Share Di Tapi Ini Harus Anda Masuk Ke Orelie Dulu Masalah Namanya Saya Share Ini Aja Judul Bukunya Aja Nah Ini Dia Bukan Orang India Ternyata Croking Saya Ini Buku Buku Ini Yang Saya Pakai Salah Satu Salah Satunya Kayaknya Ini Ada Di PDF Drive Ya Jadi Sekarang Anda Saya Paksa Buat Baca Baca Nanti Ada Tugas Baca Dari Halaman 50 Sampai 100 Gitu Ya Betul Mas Raffi Buku Dari Dari Atau Pintanya Ya Minggu depan kita diskusi di halaman 50 sampai 100 ya Coba kita lihat PDF Drive Ini Melanggar hukum ya Mudah-mudahan Tidak ada yang Tidak ada yang melaporkan YouTube saya Apa tadi Broking Artificial Intelligence Artificial Intelligence Kayaknya ada deh Artificial Nah Dapat ya Kayaknya sih Sudah agak lama bukunya Ya Dapatkan ya Cuma 300 halaman kok ya Eh Sorry Sorry Bukan Bukan Ini Bukan Ini Groking Deep Learning Kok Gak ada Ini Ini Bener Judulnya Iya Harusnya Keluar Rish Rish Hal Urban Iya Iya Itu versinya Groking Kayak gitu Rish Hal Namanya Rish Hal Ya Puncul Nggak Ini Groking Deep Learning Ini Saya punya Hard Kopinya Ini Kali ini Belum Kok Nggak ada Ya Disini Groking Bisa Bisa Jadi Di Tempat Lain Anda Bisa Dapatkan Di Tempat Lain Atau Ini Juga Bisa Ya Oke Silahkan Kalau Anda Perlu Cari Dari Tempat Yang Lain Ini Nama Grup Kita Apa Kecedasan Buatan Apa Ada Singkatan Hei 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 Oh Oh Pada Keluar Anak Sip Kalian Oke Jadi Silahkan Beberapa Referensi Beberapa Materi Saya Ambil Dari Sini Ya Itu Satu Namanya Siapa Rish Hal Bener Kurban Ya Kurban Oh Bisa Itu Adanya Ya Ya Anda Boleh Cari Dari Tempat Yang Lain Lain Ini Harusnya Di Sama Youtube Mudah-mudahan Saya Tidak Diband Ini Pernah Saya Ada Yang Diband Ya Ketika Saya Buka Youtube Gitu Ya Ada Berapa Berapa Menit Itu Di Apa Istilahnya Enggak Ditampilkan Sama Sama Youtube Ya Anak Ya Tidak Sama Satu Video Oke Ini Jadi Yang Yang Kita Bahas Kita Lihat Grog Buk Buka 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 Kemarin Saya Ngajar CN Kemudian Saya Sampaikan Bukunya Langsung Dicari Langsung Dapat Itu Ya Oke Ini Artif Intuition Artificial Intelligent Kemudian Coba Kita Lihat Kontennya Oke Silahkan Disini ya kalau di sini ibaratnya kalau yang tadi buku lama ya kita tahun 2003-2004 kalau yang ini agak-agak dua tahun terakhir lah ya Nah di sini bicara tentang yang tadi saya bilang tentang searching problem disini ya tabung solving nanti disini Nah jadi yang tadi saya sampaikan kalau kita bicara sistem pakar algoritmanya enggak terlalu banyak tapi kalau saya bicara AI itu materinya biasanya banyak banget ya Oke nah disini bahkan dia bahas tentang suam intelijen ya dan menjadi mas mesin learning Hai ya coba-coba kita lihat disini Coba Anda bisa dapatkan buku ini tidak Hai silahkan dicari nah ini pilihannya banyak banget ya tapi disini tidak ada bicara tentang expert system ya Oke ini bukunya tentang apa tadi grow king Hai apa artinya grow king Hai ada yang tahu artinya grow king Hai ya grow king Hai gimana ngejanya grow king Hai ini ya Hai ini ya Hai artinya apa grow hehehe Aduh gimana sih nih grow king what's the mean of broken hai 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 simpati mtais or communicate simpetifik istavis record Oh ini ini selengnya wadah grup nilin seleng Oh ini artinya ya Tuhan derstek sabar mas ya oke ya sudah ya oke mana tadi nih bukunya ya apa groking artifisial intelligent saya pengen pengen memperlihatkan tadi kan sudah saya sampaikan beberapa pilihan dari algoritma sistem pakar ya ada apa aja rule-based forward-chaining record-chaining uncertainty kerema bias sama apa lagi terakhir Pazi ya Nah kalau kita bicara tentang AI di sini ya Anda bisa lihat di Anda bisa lihat di bab di bab keduanya di bab keduanya di sini ini algoritma yang digunakan oleh Google Map ya agar digunakan oleh Google Google jadi Google Map itu bicara tentang apa Bagaimana mencari rute terpendek gitu ya Bagaimana mencari rute terpendek ini biasanya dari angkatan berapa gitu ya saya ketika ngajar ini ini saya ajarin ini nih namanya perabang solvingnya searching problem algoritmanya di biasanya ada nih ada bersearch ini masih gampang the person juga masih gampang tapi saya punya satu ada satu inilah ada satu kodingan pakai java kalau nggak salah kalau mau 12 minggu kita bahas ini dulu gitu ya tapi syaratnya ya Anda udah pernah berjalan Hai pernah ngoding pekerja nggak udah ya jadi nanti saya cari lagi iya Java ya ini bisa kita bahas 12 minggu kemudian yang ini ini sudah ini juga sebenarnya bagian dari problem-solving ya ada namanya e-star mana de-star Oke di sini harusnya ada e-star ya kalau kita buka ya coba saya lihat ini ini algoritma dari problem-solving bagaimana mencari dota terpendek ya ini contohnya ya ini contohnya ya ini kasusnya adalah bagaimana orang ini ini game ya bagaimana orang ini bisa sampai pada bintang di sini ya dengan langkah yang paling pendek gitu ya Nah ini 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 sebenarnya kalau dibahas pakai kaki-kaki ibuk terakhir sih menarik juga ya jadi komputer itu kelebihannya apa cepatnya komputer itu adalah cepat Coba kita lihat di sini ini ada ada tri ya ada tri dimana tri ini adalah me-traverse apa namanya memperlihatkan semua kemungkinan dari jalur yang bisa diambil oleh Hai agent ini ya ini bisa dibilang aja saya perhatikan di sini ya ketika dalam posisi pertama ada berapa pilihan yang bisa diambil nama dia Hai cuma satu ya gimana bawah sini tapi ketika dia masuk di sini ada beberapa posisi yang bisa dilakukan dia bisa ke kanan dia bisa ke bawah nah pohon ini ini adalah semua kemungkinan yang dia bisa ambil dari posisi pertama disini sampai posisi yang terakhir ya dari semua kemungkinan ini dia bisa apa namanya mengambil mana rute paling pendek mana langkah paling pendek sehingga dia bisa sampai pada posisi start disini ya bintang di sini ya Nah di sini kalau Anda lihat di sini ada satu ada dua ada tiga ada empat ada lima ada enam ada ada tujuh kemungkinan tapi maksudnya adalah komputer bisa mencoba semua kemungkinan yang ada bagaimana dengan main catur main catur satu langkah ada berapa kemungkinan Anda pernah dengar Gery Kasparov kalah sama komputer tahun 1997 itu namanya Deep Blue ya Hai Coba kita nonton Deep Blue ya Hai Deep Blue Gery Kasparov Hai Ani dia ya ini adalah contoh eh Oke ini adalah contoh implementasi dari AI yang menggunakan tabung solving dimana kita menanamkan kecerdasan dengan menambah tapi ini beda lagi dari ini ya bukan bicara tentang machine learning tapi semua kemungkinan yang mungkin sama dia dia tahu itu ini ini tahun 1997 ya ya di Blue Vest Kaskarov ya hau komputer bit best cash player in the world ya ini ini sama seperti tadi ya kita bisa bahas ini ya bagian dari mata kuliah AI ya hai 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 ya Dede komputer one ya ini anda bayangkan kasusnya seperti yang tadi ya ibaratnya ada satu kondisi dimana ini ya tadi ada satu kondisi dimana sampai kepada goalnya disini ada beberapa pilihan ya jadi komputer bisa mencoba semua kemungkinan gitu ya Anda bayangkan Google Map ya ini sebenarnya implementasinya di Google Map ya ini ini baru aku dipercaya sederhana nanti ada lagi agar lebih kompleksnya lagi ya Hai ya jadi semua kemungkinan bisa di dicoba sama sih komputernya gitu ya Hai ini bisa ada lagi yang namanya e-star yang tadi saya cari ya ini saya bilang e-star kalau e-star nanti algoritmanya beda lagi Oh ya ini kalau mau dicoba bisa saya balik lagi ke ini deh saya balik lagi ke daftar isinya ya oke ya itu satu ya jadi di AI di buku ini bisa tentang apa tadi search fundamental ya tentang searching bisa kita bahas Nah kalau disini dibahas juga yang ada di buku yang tadi si Michael tadi ya Hai namanya apa algoritma genetika ya agar genetika ini lumayan jelimet ya tapi kalau mau dibahas-bahas juga bisa ya Hai ini tesisnya Mas Nova ini Hai ada lagi di sini ya ini nah ini yang namanya kecerdasan kelompoknya namanya apa suam intelijen jadi suam-suam itu maksudnya kelompok ya suam intelijen ya jadi ternyata burung itu atau semut itu ya ternyata mereka punya kecerdasan tapi kecerdasannya secara kelompok gitu ya Hai ini kalau mau dibahas juga lumayan ini Hai ya ini namanya suam intelijen Coba kita lihat ini contohnya apa semut ya jadi semut secara kelompok ternyata punya kecerdasan gitu ya caranya apa kira-kira Hai ketika mencari apa semut jadi makan jadi semut itu punya cara mekanisme mekanisme untuk memberitahu kelompoknya dimana tempat ada makanan gitu ya jadi dia punya mekanisme ketika searching itu mencarinya secara kelompok ini juga menarik algoritmanya Hai ya n koloni optimization nih agak-agak intermediate lah yang disini ya tapi kalau mau bisa kita bahas Hai ya tapi enaknya nanti ada ada contohnya ya ada kodingannya gitu ini Oh ya oke kemudian Hai ada lagi eh Hai partikel apa itu partikel Hai ya kemudian ada lagi namanya eh Hai ada burung tuh apa ya burung sampai banyak macam-macam deh maka nih aneh nanti ya Hai ya Nah baru masuk kepada apa mesin learning jadi nggak salah kalau saya ngajarin anda mesin learning karena mesin learning bagian dari kecerdasan buatan gitu ya nanti kalau ini Pak Juli aku kayaknya ngaco ya kalau anak AI dikasihnya mesin learning saya tinggal ngasih ini referensinya mesin learning bagian dari apa bagian dari artificial intelligence jadi atas ini dan buku ini juga tidak membahas semua algoritma yang ada di mesin learning ya ini hanya sebagian saja kemudian ada lagi nih ketemu lagi dengan apa artificial neural network ya ini juga sama yang tadi sempat saya ceritakan kalau ini udah up lah ya ini udah tingkat atas ini algoritmanya nah itu aja ya jadi dari 10 chapter ini kita tidak akan bahas semua ya ada beberapa aja yang kita bahas biasanya kalau angkatan sebelumnya saya kasihnya yang set fundamental disini saya kasih bed verset-verset gitu ya habis itu saya langsung bahas mesin learning gitu ya seperti itu kelas ini juga bisa aja seperti itu tapi pengennya nanti sampai pada ada contoh coding yang bisa kita coba gitu ya iya eh udah habis waktunya ya kok enggak kedengeran bunyinya ya oke ya ya udah sejam ya enggak terasa ya ya kita break aja lagi Ayo 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 Ayo